Selamat siang, selamat datang ke kita semuanya, para sahabat, teman-teman semuanya, selamat datang, si pengerawu ini, ini kampus rakyat namanya, karena kampus rakyat, maka selamat siang pada kali ini sengaja memilih tema muda berbudaya dan merakyat, artinya tidak harus muda berhubungan, tapi muda berbudaya dan merakyat, dan sengaja kita menghadirkan muda alam ganjar, karena dia punya potensi sebagai sosok yang punya musisi untuk diharapkan menjadi anak muda yang berbudaya dan merakyat. Dan tugas saya adalah memberi makna, mengapa anak muda penting untuk berbudaya dan merakyat, dan apa makna anak muda yang berbudaya dan merakyat. Tentu anak muda itu harus disalurkan, kreasi kepentingan pencapaian anak muda itu harus disalurkan sebaik mungkin, supaya kita tidak kehilangan generasi. tetapi catatan saya pada hari ini, dan saya selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Bu Karno pada waktu itu, beliau mengingatkan agar anak muda itu tidak menjadi buku-buku tetapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, mengingatkan biologi suka pada anak-anak muda yang ngopi, merokok, sembari mendiskusikan masalah rakyat dan masalah bangsa negara. Itu poin pentingnya ada disitu, dan hari ini sama hari dulu, itu rata-rata anak muda itu kan selfish, selfish itu mengejar kepentingan diri. Jadi, kalau hari dulu mungkin ada anak-anak yang menikmati buku tetapi hari ini banyak anak muda yang sudah meninggalkan buku tetapi kemaningan media sosial. Media sosial itu menjadi sebuah negara bagi edisi. Jadi hari ini kita itu mencinta-cinta untuk membuat para negara edisi. Itu belum berhasil dengan baik. Sebenarnya konstitusi kita buat, kita punya negara itu sebenarnya adalah untuk membuat setiap orang itu menjadi warga negara tanpa mengenal telas, asal-usul, jenis kelamin, warna kulit dan sebagainya. Semuanya punya kestaraan yang sama. Punya importe before the law, punya persamaan depan hukum, pemerintahan ekonomi dan sebagainya. Jadi saya ingin menyatakan bahwa anak-anak muda hari ini untuk berlaluan homo ekonomikus. mengejar kepentingan ekonomi, didukung dengan berteknologi dan media, tetapi anti sosial mengembaikan budaya dan juga ases itu anti rakyat. Meskipun juga banyak anak-anak muda yang saya apresiasi, anak-anak tipis, itu pro rakyat tetapi anti masyarakat. Pro rakyat tetapi anti sosial. itu zaman dulu kalau di era tahun 50-an, ada tokoh kenapa dia naikin, itu membela rakyat tetapi tidak bermasyarakat. Sehingga dia mengatakan bahwa kepala desa, piyai bahwa tokoh-tokoh yang menurutnya itu menjadi sistem desa. ini artinya contoh perakyat tetapi anti sosial. Nah teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa budaya itu punya 3 hal. Yang pertama, budaya itu cerita rasa-rasa, kesenian, kuisi adalah budaya, arsitektur juga budaya, teknologi juga budaya. artinya kita itu kembangkan arsitektur itu adalah cipta rasa-rasa budaya. Bukan sebagai sesuatu teknologi yang bercerapun dari budaya. Kita kenal ada tokoh bernama Yuli Angkar, itu adalah semorang arsitektur yang dikenal sebagai pendekar arsitektur disantara. Dia dirilih dunia untuk mengenal arsitektur dunia, tetapi ketika dia datang ke Hukubet, seorang arsitek senior Hukubet menyarankan, Eh Yori, kamu tidak perlu melihat arsitektur di seluruh dunia, tetapi kamu penting untuk mengenal, membangkitkan berbagai macam arsitektur rungal yang begitu kaya di Indonesia. Dan akhirnya Yuli Angkar datanglah ke desa Bayerbu di Tores, dan dari sana lalu dia bisa mengenal arsitektur rungal, dan kemudian berkembang ke tempat-tempat lain, karena itu lalu dia disebut sebagai arsitektur pendekar, arsitektur nusantara. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Yori Angkar. Begini misalnya, kita Indonesia itu kalau mengejar teknologi, maka kita akan menjadi follower bagi bangsa-bangsa barat, tetapi kalau kita menghadirkan budaya, kita akan menjadi leader, kita akan menjadi pemimpin diantara bangsa-bangsa di belahan dunia. Dan karena itu ini sendiri, budaya ini kita hadirkan, cipta rasa karsa ini sebagai budaya, ilmu pengetahuan juga sebagai budaya. Kalau kita mengikuti cara pandang barat-barat kita, atau sering disebut dengan modernisme, budaya itu dianak sebagai sesuatu yang jadul, yang kuno, yang konservatif, yang tahil. Itu keyakinan kaum modernisme. Tetapi kita sebagai orang yang berbudaya, kita punya semangat bahwa budaya itu adalah menghadirkan kita. Kita berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, maka budaya itu nomor satu. Sama seperti pesan Soekarno, atau pesan Kaisar Meji di Jepang, ketika ada restorasi Meji, beliau mengatakan bahwa bangsa Jepang harus menjadi modern, tapi tidak boleh lupa siap saja berdiri. Kita bisa menjadi maju tanpa meninggalkan tradisi, merawat tradisi tanpa ketinggalan jahat. Dan melekan itu poin kedua yang bisa sampaikan tentang budaya itu adalah soal identitas, soal jatuh diri, yaitu menentu nation, atau menentu bangsa, dan itu akan menjadi langdasan bagi kita untuk bergaulan. Kalau kita akan mengabdi pada modernisme pada dunia barat, kita tidak akan menjadi bangsa yang tokoh yang bergaulan. Konstitusi memberikan pesan bagi kita, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makhlur, sesetera. Kita bisa melihat di makhlur, kalau kita itu adil, kita itu adil, karena kalau kita itu berkejawatan dan kebudayaan, jatuh diri itu akan memperkuat kita sebagai bangsa yang berdaulat. dan itu menjadi langdasan bagi kita untuk menantap Indonesia yang akan datang. Artinya kita tidak hanya mengejar ekonomi, mengejar teknologi yang berhitung instan dan cepat, tapi kita itu berkepribadian secara budaya seperti yang disampaikan oleh pendiri bangsa kita. Kemudian yang ketiga, budaya itu adalah, ini ya, ini soal, apa namanya, soal pendekatan, soal baiknya keluarga diri, pendekatan, dan kemudian ini, ya, apa, bermasyarakat. Jadi berbudaya itu sama bermasyarakat, kalau para moralis itu mengatakan, ya budaya itu harus punya moral, punya politika, artinya kita itu terlihat pada ranya, terlihat pada ekonomi, tapi kita juga boleh lupa dengan masyarakat. jadi poin tidak poin itu, dan yang namanya rakyat, merakyat, rakyatan ini menjadi satu poin, penting kita itu berbudaya. memang ada anak-anak muda yang berbudaya, tapi tidak berbudaya. Ada juga itu, ada juga anak-anak muda yang berbudaya, tetapi tidak berbudaya. Atau sama sekali, anak-anak muda yang tidak berbudaya, sekaligus tidak berbudaya. Artinya kalau kita yang mengejar ekonomi, mengejar teknologi, mengejar media sosial Maka kita akan menjadi manusia, anak muda yang tidak berbudaya dan sekaligus juga tidak berada Jadi merakyat ini adalah satu pesan ekspresi dari rakyat, dari moral Dan sekaligus juga dari cara kita berpolitik Cara kita berpolitik ini soal gaya dan kita bisa menyentuh apa yang dilakukan oleh bapaknya alam Itu konsepnya anjur ajer, anjur ajer itu artinya kita cair dari siapapun, hidup di rumah warga dan sebagainya Kita penting untuk mendengarkan suara mereka, kita tidak boleh mengabdi pada data Data itu sangat penting tetapi kita tidak harus memuja, mengabdi pada data Tetapi yang paling penting adalah suara rakyat, realitas rakyat yang harus dihadirkan Karena sejarah konstitusi budaya kita itu mengajarkan pada kita bahwa kita memimpin itu harus memilai Dan sekarang itu sudah berkurang sesuai dengan kehidupan rakyat Dan pada hari ini orang sibuk dengan bansos ya Bansos itu merakyat, tapi belum tentu Artinya begini, bansos itu menyenangkan rakyat, tapi belum tentu memuliakan rakyat Dan dengan itu pada waktu debat kemarin ada satu poin Yang disampaikan oleh pasangan ketiga Kita harus menubah dari sekedar bantuan sosial menjadi pesejahteraan sosial Dan jantaran sosial ini adalah jalan majang yang bisa kita tempuh dengan cara kita itu membangun kemungkinan Membangun pemerintahan politik bangsaan yang berhidupaya dan sekaligus rakyat Jadi tiga-tiganya kita dapatkan Artinya silakan anak-anak juga mengejar kepentingan, mengejar pencapaian Tapi prinsip budaya dan rakyat ini menjadi milen yang semakan dan menjadi pidasan dari kita semuanya Saya kira berhidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton